Polisi menetapkan pemilik bangunan rumah kos berlantai 3 yang roboh di kawasan Johar, Baru, Jakarta Pusat menjadi tersangka. Tersangka telah ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemilik bangunan rumah kos berlantai 3 di jalan Velbak, Keramat, Pulau Gundul, Johar, Baru, Jakarta Pusat, yang roboh pada Jumat lalu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. M, pemilik rumah kos terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka dan meninggal dunia. Petugas juga menemukan fakta bangunan rumah kos yang sedang direnovasi tersebut ternyata tidak memiliki izin. Tersangka M telah ditahan dan terancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara. 9 dan 360 karena kelalaiannya mengibatkan orang lain meninggal, ataupun karena kelalaiannya mengibatkan orang luka-luka, di mana ada 3 orang korban meninggal dan 10 orang dirawat di rumah sakit. Sehingga polisi menetapkan pemilik rumah sebagai tersangka, dan kemarin sudah kita terbitkan surat perintah penahanan. Bangunan rumah kos 3 lantai milik M roboh saat direnovasi Jumat lalu. Bangunan yang roboh menimpa sebuah mikrolet yang sedang melintas. Supir mikrolet dan seorang penumpang serta pengemudi ojek online tertimpa runtuhan bangunan rumah kos. Runtuhan bangunan juga menyebabkan meninggalnya seorang nenek dan cucunya. Total korban sebanyak 15 orang tertimbun runtuhan bangunan, 3 di antaranya meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.